Lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Ini doa kami Tuhan pagi ini Tuhan Memujimu, menyembahmu Kau ala yang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Dan menikmati Dan menikmati semua kemurahanmu Kami sembahmu Kami sembah kau Tuhan Kami agungkan namamu Kami puji namamu Tuhan Terima kasih Bapak Buat karyamu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya kau ada di tengah kami Kau hadir di tengah kami Tuhan Terima kasih Tuhan Lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Memujimu, menyembahmu Kau ala yang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Saya serahkan hambanya Dan menikmati Dan menikmati Semua kemurahanmu Benar Tuhan Di arah hari-hari ini Kami boleh semakin menikmati kasih Tuhan Kami boleh menikmati segala kemurahanmu Atas hidup kami Bapak Sungguh hidup kami hanya tergantung sama Tuhan Sungguh hidup kami hanya perlu Tuhan Tapi Tuhan terus Kami boleh merasakan hadirat Tuhan Setiap waktu Tuhan Di mana kami boleh berada Kami boleh merasakan hadirat Tuhan Yang semakin kuat Atas hidup kami kami Sehingga sungguh hari-hari ini Bukan orang ketakutan yang boleh ada Atas hidup kami Tetapi sungguh sesuatu yang memerdekakan kami Kami punya orang-orang pribadi yang kuat di dalam Tuhan Karena kami merasakan hadirat Tuhan Kami tahu dan kami yakin Kami berjalan bersama dengan Tuhan Dan kami akan hadapi segala apapun yang terjadi Di depan hidup kami Karena engkau ala yang berjalan menyertai kami Tuhan terus bawa kami Kedalam satu rencana Demi rencana Tuhan yang indah Di hari-hari ini Tuhan Biar kami boleh mengenapi Apa yang menjadi rencana Tuhan Atas setiap kehidupan kami Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat Satu hal yang besar Yang sedang kau syakkan atas setiap kami Kami percaya Tuhan Kami akan melihat sungai-sungai di padang berantara Kami akan melihat jalan-jalan di padang gurun Tuhan Dan kami akan melihat sungguh Apa yang pernah kami lihat Apa yang akan kami dengar Tak akan tidak pernah timbul dalam hati kami Engkau menyediakan bagi setiap kami Orang-orang yang terus mengasihi Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih buat pagi hari ini Walaupun kami boleh memuji menyembah Tuhan Walaupun kami sudah online Tapi engkau melihat setiap hati kami Tuhan yang sungguh-sungguh Mau melekat di hadapan Tuhan Tuhan terus pengurapan-Nu turun Atas setiap kami Semua firman Allah disampaikan Terus pengurapan Allah mengurapi setiap kami Pribadi lepas pribadi Sehingga sungguh Waktu-waktu ini bukan waktu yang sia-sia Tetapi kami berikan hati kami Kami berikan telinga kami Kami berikan roh kami ke dalam tangan Tuhan Sehingga waktu yang kami lalui ini Tuhan Sungguh mengubah kehidupan kami Mengubah hati kami Mengubah paradigma kami Dan kami terus diubahkan Menjadi semakin serupa Dan segambar dengan Tuhan Berapi kami semua Berapi hambamu yang ada Kami semua siap untuk mendengar Apa yang menjadi isi hati Tuhan Berapi Tuhan Hambamu Tuhan Biar apa yang boleh hamba sampaikan Itu berasal dengan kau semata-mata Terpujilah Mengapa Tuhan Al kami kekal selamanya Haleluya Haleluya Semua kita yang percaya Katakan Amin Haleluya Haleluya Selamat siang Sialom Sudah kerasi Dan Tuhan Yesus Saya percaya Apa kabar semua Kita semua dalam kandang yang baik Yang sebelumnya boleh dong Kita Kionghi facoy dulu Kionghi Kionghi Kata orang ini tahun macan Tahun yang menyeramkan Orang boleh berkata apapun Tetapi bagi kita Kita percaya Tuhan Menyertai kita Sepanjang tahun Orang boleh bilang Tahun macan kek Tahun monyet kek Tahun bebek kek Tapi kita percaya Tuhan Menyertai kita Sepanjang tahun Tidak peduli Tahun apa Ada jejak-jejak Yang Tuhan siapkan Buat Sudara dan saya Haleluya Haleluya Amin 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 Yang onsite Sudah mulai online Masa kita online ke onsite Bukannya kita Kita takut Atau kita Nggak punya iman Bukan Tetapi Setelah sesuatu Kita harus juga Ikut Apa yang dituntunannya Tuhan Kalau memang Tuhan Belum kuat berbicara Untuk Onsite Saya nggak berani Lakukan itu Kecuali memang kuat Tuhan suruh Kita akan lakukan Jadi Kita tunggu Sampai Kita lihat lagi Keadaan Kita lihat hari-hari ini Sepertinya Nggak selesai Baru orang katanya Wah udah mulai Kegiatan ekonomi Udah mulai berjalan Gerejo-gerejo Mulai onsite Kembali Dan sebagainya Kita berpikir Akan selesai Ternyata Apa yang kita lihat Hari-hari ini Omikron Berkejolak lagi Katanya Wisma Adles Sudah mulai Terisi Lumayan penuh lagi Kemarin malam Saya lewat sana Lampu-lampunya Udah nyalah Semua Semua lagi Dulu sempat Menurun Itu lampu Nggak terlalu banyak Yang nyalah Itu kan Lampu kamar Kalau nggak ada Orangnya kan Pasti dimatikan Kemarin saya lewat Malam itu Udah lumayan Boleh dibilang 95% Itu udah nyalah Semua Yang buat Berpenghuni Dan ngamuk Kembali Sekolah Yang tadinya Udah mulai Onsite Kita lihat Mulai Online lagi Anak saya Yang kuliah Tadinya udah di telefonin Untuk Untuk terusin Kos Misalnya Ini Pak Kos Ini udah mau Onsite Ternyata Akhirnya Akhirnya Belum dapat Kepastian yang Pasti lagi Yang jelas lagi Bahwa apakah Rekan Ponset Atau tidak Sudah Kalau kita lihat Keadaan seperti ini Itu begitu Mengakutkan Apalagi Kalau Dampak Daripada Omikron ini Dampak Dari pandemi ini Sudah hampir Dua tahun Maret besok Dua tahun Katanya Jangan diulang tahun Nanti umurnya Lebih panjang Pandemi Maret ini Kita jadi Bulat depan Sudah Kena Dua tahun Pandemi Seperti ini Itu Begitu Merusak Keadaan Ekonomi Kita tahu Apalagi Ekonomi Bangsa Atau Tempat Yang Mengandalkan Parawisata Contoh Negara Singapura Mengandalkan Dari Parawisata Contoh lagi Mungkin Kayak kita Di Indonesia Mungkin Bali Itu juga Mengandalkan Dari turis Sementara Pandemi Seperti ini Mereka Menjadi Menyegah Kota Yang Sangat Sangat Berdampak Sekali Ekonomi Mereka Sudah Ada lagi Turis Yang datang Sudah Ada Orang Yang Jalan Jalan Itu Sangat Berdampak Sekali Pertanyaannya Buat kita Ini Sampai Apa Apakah Apakah Omikron Ini Adalah The last The last Pandemi Apakah Omikron Ini Yang terakhir Benar-benar Udah Selesai Ada Tronton Ada Politron Kita Berharap Sampai Kesitu Tapi Kita Semua Kita Doa Semua Kita Semua Kita Selesai Sudah Sudah Selesai Omikron Abis Sudah Nggak Ada Selesai Nggak Ada Lagi Yang Kita Hidup Mungkin Normal Lagi Jalan Lagi Peralui Sata Mulai Jalan Lagi Itu Yang Kita Mau Tetapi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Dapat Prediksi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Tahu Sampai Kapan Ini Berakhir Orang Harap Orang Pikir Mungkin Tahun Ini Selesai Mungkin Kita Juga Nggak Tahu Apakah Tahun Ini Selesai Apakah Omikron Selesai Banyak Orang Yang Sudah Mulai Frustrasi Saya Banyak Ketemu Orang Yang Sudah Mulai Frustrasi Mereka Sudah Mulai Hilangan Arah Bahkan Sedikit Dari Mereka Yang Mulai Hilangan Kepercayaan Sama Tuhan Karena Mungkin Seminggu Dua Minggu Sebulan Dua Bulan Ketekan Ekonominya Mungkin Orang Bisa Sanggup Sekarang Ditekanku Sampai Setahun Mungkin Masih Ada Yang Sanggup Lagi Sebegitu Satu Setengah Tahun Mulai Seperti Filtr Seperti Kesaring Sekarang Sudah Hampir Dua Tahun Bagaimana Kalau Dua Tahun Bagaimana Kalau Tiga Tahun Itu Banyak Orang Yang Sudah Mulai Frustrasi Saya Sudah Percaya Dan Sebagainya Tapi Keadaannya Tidak Menyelesaikan Keadaan Saya Keadaan Seorang Semakin Buruk Keadaan Semakin Tentu Keadaan Seperti Ini Dan Sedikit Dengar Baik-baik Orang Yang Sudah Tinggalkan Tuhan Udahlah Cuma Ibadah Keadaan Juga Tidak Selesai Begini Cepat Keadaan Morat Marit Tidak Sedikit Keluarga Yang Akhirnya Terpecabah Pasangan Suami Istri Cekcok Setiap Hari Karena Tekanan Si suaminya Stres Mungkin Anak-anak Terimbas Karena Hanya Online Di rumah Tidak ada Interaksi Dengan Teman-teman Di luar Dan sebagainya Keadaan Keluarga Juga Tidak Kondusif Tidak Bagaimana Sikap Kita Sebagai Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Percaya Sama Tuhan Apakah Kita Sama-sama Hanyut Sama Keadaan Seperti Itu Apakah Kita Udahlah Semua Juga Stres Saya Juga Stres Juga Wajar Orang Juga Takut Wajar Apakah Kita Seperti Itu Apakah Kita Mulai Berkompromi Dengan Keadaan Keadaan Yang Sekarang Dihadapi Apakah Kita Mulai Mengkompromikan Keadaan Karena Kita Melihat Perlindungan Seperti Itu Tuhan Panggil Kita Untuk Kita Menjadi Berkat Tuhan Panggil Kita Untuk Menyit Terang Kita Menjadi Contoh Hidup Bagaimana Kita Hidup Percaya Di Dalam Tuhan Kita Bukannya Ikut Arus Kita Bukannya Sama-sama Sama-sama Kuatir Kita Bukannya Ikut Arus Kita Sama-sama Orang Yang Takut Tidak Kita Hampir Berdiri Seperti Seorang Yesaya Yang Benar-benar Percaya Akan Setiap Panggilan Tuhan Atas Setiap Kehidupan Kita Dan Kita Yang Menguatkan Mereka Kita Yang Mendoakan Mereka Kita Yang Menghibur Mereka Dan Mereka Biar Tahu Bahwa Tuhan Kita Bukan Tuhan Yang Disembah Hanya Dalam Keadaan Yang Baik Biar Mereka Tahu Bahwa Keadaan Sulit Apapun Dia Allah Yang Tetap Ada Bersama Atas Setiap Kehidupan Kita Haleluya Haleluya Kita Menerti Bahwa Rancangan Tuhan Itu Beda Dengan Rancangan Kita Ini Harus Kita Pahami Benar-benar Mungkin Keadaannya Akan Baik Kalau Pandemi Selesai Hari Ini Tapi Pandemi Akan Baik Kalau Pandemi Sampai Kapan Misalnya Kita Gak Tahu Ingat Rancangan Tuhan Itu Jauh Rancangan Tuhan Bersifat Universal Rancangan Tuhan Bersifat Global Rancangan Tuhan Itu Begitu Dasyat Begitu Luar Biasa Blueprint Besar Kita Hanya Sebagian Kecil Sudah Berkasih Dalam Tuhan Yesus Waktu Kita Mengerti Bahwa Rancangan Tuhan Itu Jauh Lebih Tindih Dari Rancangan Kita Kita Akan Mulai Apa Merasakan Saya Serahkan Sanya Kepada Tuhan Rancangan Tuhan Buat Hidup Saya Rancangan Tuhan Buat Keluarga Saya Bukan Rancangan Yang Mencelangkakan Bukan Rancangan Yang Mengatangkan Kecelangkaan Tetapi Rancangan Tuhan Rancangan Yang Memberikan Masa Depan Yang Penuh Dengan Kemenangan Masa Depan Yang Penuh Dengan Janji Tuhan Itu Harus Kita Mengerti Ketrisional Itu Bukan Sekedar Kita Ganti KTP Kita Lalu Kita Setiap Minggu Beribadah Bukan Sekedar Sampai Disitu Tapi Ketrisional Kita Adalah Berjalan Bersama Dengan Tuhan Di Dalam Percaya Kita Sama Tuhan Nah Ini Gak Gampang Gak Gampang Bagaimana Kita Bisa Percaya Sementara Kita Tidak Melihat Sementara Kita Tidak Mekasahkan Sementara Kita Nggak Melihat Keadaan Yang Baik Tetapi Kita Percaya Saya Mau Katakan Itu Namanya Iman Itu Yang Namanya Kekrisional Itu Yang Namanya Berjalan Bersama Dengan Tuhan Kalau Kita Lihat Contoh Contoh Di Alkitab Mereka Semua Orang Orang Yang Tidak Melihat Keadaan Yang Baik Tapi Mereka Justru Percaya Abraham Nggak Melihat Keadaan Yang Baik Keadaan Dia Sudah Mandur Dia Nggak Satu Pengharapan Tetapi Dia Percaya Di Dalam Tuhan Pasti Ada Pengharapan Dia Percaya Di Dalam Tuhan Pasti Ada Jalan Keluar Dia Percaya Beran Jangan Tuhan Jauh Lebih Besar Dari Rancangan Seorang Abraham Dia Mengerti Tentang Itu Sehingga Apapun Yang Dia Tetap Percaya Sama Tuhan Pertanyaannya Buat Kita Siang Hari Seberapa Kita Mempercaya Sama Tuhan Seberapa Kita Mempercaya Sama Tuhan Pegang Janji Tuhan Sama Terkeadaan Begitu Bertolak Belakang Dengan Keadaan Yang Ada Yusuf Seorang Yang Dibuang Di Penjara Dibuang Sebagai Seorang Buda Tidak Ada Negara Yang Jauh Di Mesir Jauh Daripada Pengharapan Jauh Daripada Mimpi Yang Tuhan Berikan Jauh Daripada Apa Yang Dia Bisa Pikirkan Tetapi Lihat Rancangan Tuhan Jauh Lebih Tinggi Rancangan Tuhan Jauh Lebih Besar Daripada Rancangan Seorang Yusuf Tuhan Sudah Melihat Sesuatu Yang Besar Buat Kehidupan Yusuf Dia Tahu Caranya Menggenapi Kehidupan Yusuf Yusuf Harus Dirancang Untuk Masuk Mesir Yusuf Harus Dirancang Untuk Masuk Rumah Potifar Yusuf Harus Dirancang Untuk Difitnah Yusuf Harus Dirancang Untuk Ada Kesulitan Supaya Supaya Di tengah Kedelapan Itu Tuhan Akan Bangkitkan Seorang Yusuf Menerangi Mesir Dan Menyelamatkan Seluruh Bangsa Israel Di Masa Kelapan Yusuf Tidak Mengerti Ada Rancangan Yang Besar Tapi Dia Percaya Dia Tahu Ada Rancangan Tuhan Yang Besar Melihat Apa Rancangan Dia Tahu Apa Rancangan Tapi Dia Percaya Ada Satu Rancangan Besar Atas Kehidupan Dia Dan Dia Tetap Percaya Dia Tetap On track Di Dalam Setiap Apa Yang Dia Lakukan Bagi Kehidupan Dan Kita Lihat Rancangan Tuhan Itu Daksa Buat Yusuf Sudah Kasih Dampun Yusuf Saya Sangat Yakin Sekali Rancangan Tuhan Kita Hanya Bisa Melihat Selumit Selumit Peristiwa Tetapi Tuhan Melihat Itu Dari Alpha Sampai Omega Dia Tahu Rancangan Tuhan Dia Tahu Apa Yang Dia Buat Setiap Kehidupan Kita Yang Pertama Sudah Percaya Bahwa Rancangan Tuhan Itu Jauh Lebih Tinggi Rancangan Tuhan Jauh Saya 55 8 Berkata Sebab Rancanganku Bukan Rancanganku Dan Jalanku Bukan Jalanku Bukan Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Di Inggris King Dikatakan Bukan Dipakai Kata Rancangan Tetapi Kata Pikiran Pikiranku Bukanlah Pikiranmu Kita Berpikir Kalau Begini Lebih Baik Tuhan No Pikiranmu Kata Tuhan Bukanlah Pikiranku Pikiranku Jauh Lebih Tinggi Daripada Pikiranmu Sudah Dikasih Tuhan Makanya Hari ini Percaya Bahwa Ada Rancangan Tuhan Yang Mungkin Kita Berkata Dan Mungkin Kita Dengan Sini Berkata Rancangan Apa Keadaannya Seperti ini Keadaannya Semakin Baik Seringkali Kita Berkata Seperti itu Rancangan Tuhan Itu Bukannya Rancangan Yang Murus Lalu Kita Berkata Oh Ini Rancangan Tuhan Rancangan 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 Kita Tidak Bisa Samakan Kita Dengan Tetangga Kita Tidak Bisa Samakan Kehidupan Kita Dengan Teman Kita Tuhan Kasih Porsi Rancangan Kita Itu Pribadi Lepas Pribadi Jadi Beda Jadi Jangan Kita Ngili Atau Kita Compare Compare Kok Dia Kayaknya Begitu Ya Kok Saya Begini Ya Kok Keluarga Dia Kayaknya Gitu Sekali Lagi Itu Adalah Pribadi Lepas Pribadi Tuhan Punya Rancangan Rancangan Tuhan Bukannya Kodian Rancangan Tuhan Bukannya Satu Komplek Rancangan Tuhan Bukannya Satu Kompok Bukan Rancangan Tuhan Adalah Pribadi Lepas Pribadi Buat Artinya Kita Komplek Kita Berkata Apa Yang Aku Rancangkan Itu Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Kau Rancangkan Kita Percaya Saya Percaya Rancangan Tuhan Jauh Lebih Besar Rancangan Tuhan Jauh Lebih Tinggi Bagian Saya Percaya Ikut Tuhan Pegang Setiap Janji Tuhan Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Akhirnya Rancangan Yang Besar Itu Akan Tergenapi Terjadi Setiap Kidupan Kita Haleluya Yusuf Juga Tidak Tahu Bahwa Rancangan Tuhan Di balik Semua Yang Yusuf Harus Hadapi Apa Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Adalah Untuk Menyelamatkan Bangsa Israel Daripada Kelaparan Pada saat Itu Bayangi Untuk Menyelamatkan Sebuah Bangsa Tuhan Tidak Seseorang Yang Mau Tetap Percaya Buat Setiap Apa Yang Tuhan Sedang Kerjakan Buat Kehidupan Bayangi Waktu Awal Dia Dijual Ke Mesir Dia Tidak Tahu Ada Rancangan Tuhan Yang Besar Tapi Tuhan Tahu Tuhan Sangat Tuhan Tuhan Kasih Itu Semua Kirim Yusuf Kesana Semua Supaya Tuhan Mengenapi Rancangannya Untuk Menyelamatkan Satu Bangsa Kesana Waktu Seorang Yusuf Mengerti Bahwa Pikirannya Itu Tidak Sebanding Dengan Pikirannya Tuhan Seorang Yusuf Mengerti Bahwa Jalani Di tengah-tengah Keadaan Yang Enak Di tengah-tengah Keadaan Yang Jauh Daripada Janji Tuhan Tapi Dia Mengerti Dan Dia Mulai Jalan Ini Semua Dan Kita Tahu Di End Of Story Kita Tahu Akhirnya Apa Rancangan Tuhan Yang Besar Itu Terjadi Satu Bangsa Diselamatkan Oleh Seorang Yusuf Untuk Terhindar Dari Kelaparan Halelunya Halelunya Kita Yang saya tahu Dengan Pasti Rancangan Tuhan Itu Ajaib Setiap Kehidupan Kita Tidak Tau Rancangan Tuhan Yang Pasti Tetapi Yang Saya Bisa Jawab Dan Saya Tahu Dengan Pasti Adalah Rancangan Tuhan Adalah Memberikan Masa Depan Masa Depan Yang Tuhan Janjikan Masa Depan Yang Dasyat Buat Kehidupan Kita Bukan Masa Depan Keserakaan Bukan Rancangan Yang Jelek Bukan Rancangan Yang Gagal Bukan Rancangan Yang Membawa Kehancuran Tetapi Rancangan Tuhan Adalah Rancangan Yang Membangun Setiap Kehidupan Kita Rancangan Tuhan Adalah Rancangan Yang Memberikan Janji Tuhan Atas Setiap Kehidupan Haleluya Haleluya Waktu Kita Keluar Rancangan Tuhan Kita Akan Melihat Satu Rancangan Yang Besar Waktu Kita Keluar Di Proses Dan Jaturnya Tuhan Seandainya Waktu Yusuf Lari Tabur Dari Mesir Dia Dia Dengan Beripaya Berbagai Macam Cara Dia Tabur Dari Mesir Dan Mungkin Dia Harus Mati Di Padang Gurung Karena Kelamar Karena Dia Nggak Punya Makan Coba Kita Lihat Alangkah Disayangkan Seorang Yusuf Yang Sadi Di Persiapan Menyamat Dan Sebuah Bangsa Hanya Karena Dia Keluar Dia Rencana Tuhan Akhirnya Dia Harus Mati Di Padang Gurung Dengan Mengenaskan Kelapanan Kekeringan Kurus Dan Dengar Baik-baik Sudara Jangan Pernah Keluar Daripada Setiap Janji Dan Rancangan Tuhan Buat Setiap Hidupan Kita Apapun Itu Pegang Janji Tuhan Tetap Pegang Ingat Dia Bukan Allah Yang Janji Dan Dia Berbusta Dia Bukan Allah Yang Janji Dia Berkata Aku Angkat Tangan Aku Sanggup Menenapi Setiap Janjinya Atas Setiap Hidupan Kita Yusuf Mengerti Hal Itu Dia Nggak Pernah Mengeluh Dia Nggak Pernah Salahkan Tuhan Dia Nggak Pernah Kabur Daripada Rencana Tuhan Dia Tetap Lakukan Yang Terbaik Waktu Jadi Penjara Dia Punya Alasan Untuk Dia Tinggalkan Tuhan Waktu Jadi Penjara Dia Punya Alasan Untuk Keluar Daripada Rencana Itu Tuhan Berkata Dalam Penjara Yusuf Diangkat Menjadi Pemimpin Penjara Yusuf Do The Best Buat Tuhan Sudah Belum Kita Do The Best Buat Kuali Kita Do The Best Dan Setiap Pengikut Kita Sama Tuhan Itu Intinya Itu Menjadi Per Setiap Kehidupan Kita Kita Ada Urusan Sama Masalah Bagian Kita Do The Best Apa Yang Tuhan Sudah Percayakan Di Hidupan Kita Bagian Masalah Itu Bagian Tuhan Bagian Masalah Itu Rancangan Tuhan Buat Hidupan Kita Bagian Kita Do The Best Bagian Kita Pandang Tuhan Bagian Kita Percaya Sama Tuhan Dan Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Saya Mau Kasih Tahu The End Of Story Itu Pasti Kemenangan The End Of Story Adalah Rancangan Tuhan Yang Dikenapi Yang Dasyat Yang Kita Pikirkan The End Of Story Adalah Kenangan Yang Tuhan Janjikan Luar Biasa Itu End Of Story Yang Saya Tahu Dengan Pasti Itu Yang Saya Yakin Itu Yang Saya Sangat Percaya The End Of Story Dapat Rancangan Tuhan Adalah Hal Yang Ajab Yang Dasyat Yang Kita Lihat Sebelumnya Jangan Tengah Keluar Dapada Setiap Rancangan Tuhan Buat Hidup Kita Tekanan Masalah Waktu Kita Pandang Tuhan Itu Bukannya Sebagai Satu Penghambat Buat Kehidupan Kita Harusnya Tapi Bagi Kita Kau 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 Ada Hambatan Ada Masalah Itu Sebagai Petanda Bahwa Kita Sedang Atas Janji Tuhan Atas Rancangan Tuhan Sebab Seringkali Sekali lagi Saya katakan Rancangan Tuhan Itu Bukannya Jalan Tol Rancangan Tuhan Itu Bukannya Ada Masalah Rancangan Tuhan Itu Bukan Baik Baik Saja Tetapi Seringkali Saya Seringkali Yang Rancangan Tuhan Ada Rancangan Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Hendaki Rancangan Tuhan Seringkali Ada Rancangan Yang Kita Sukai Tetapi Itulah Rancangan Tuhan Yang Terbaik Buat Setiap Kehidupan Kita Sebab Di Setiap Rancangan Tuhan Ada Proses Yang Tuhan Kerjakan Sebab Di Setiap Rancangan Tuhan Ada Sesuatu Yang Tuhan Sedang Getuk Pribadi Pribadi Waktu Kita Mengerti Tentang Hal Itu Saya Mengatakan Masalah Boleh Ada Pandemi Boleh Belum Berakhir Tetapi Kita Tentang Percaya Bingung Sampai Kapan Keadaan Saya Gimana Nanti Gimana Kalau Satu Tentang Gimana Usah Akhirnya Itu Menggogok Di Gimana Kita Itu Akan Menguras Energi Kita Yang Harus Energi Kita Dipakai Untuk Menyembah Tuhan Yang Harus Energi Kita Dipakai Untuk Kita Menyembah Tuhan Percaya Sama Tuhan Akhirnya Energi Kita Setot Habis Hanya Memikirkan Bagaimana Kehidupan Saya Bulan Depan Bagaimana Kehidupan Anak Saya Pahal Depan Dan Sebagainya Energi Itu Habis Dan Itu Yang Iblis Suka Iblis Adalah Mengintimidasi Dia Nggak Bisa Gagalkan Rancangan Tuhan Tapi Dia Bisa Intimidasi Rancangan Buat Yusuf Iblis Nggak Akan Bisa Gagalkan Rancangan Tuhan Yusuf Menyelamatkan Bangsanya Di Dalam Kelaparan Sekali Iblis Nggak Bisa Katalkan Tapi Yang Iblis Bisa Buat Intimidasi Dia Bisa Intimidasi Yusuf Lu Pakai Otak Ini Bahasa Bahasa Ini Lalu Sekarang Di penjara Lu Di Mesir Lu Budak Eh Pakai Pikiran Saya Hacai Gitu Ngomong Masa Ya Nggak Nungkir Lu Katanya Jadi Penguasa Lu Ngimpi Penguasa Lu Lagi Posisinya Mulus Lu Lagi Lagi Di Israel Lu Lagi Naik Tahun Lu Sekarang Di Mesir Jadi Budak Di Penjara Aduh Udah Lu Udah Masa Depan Itu Intimidasi Iblis Sayangnya Kadang-kadang Orang Lu Menutihakan Intimidasi Itu Kita Mulai Berpikir Pake Pikiran Logika Kita Iya Iya Gue Di Penjara Gue Jauh Di Penjara Akibat Gue Jadi Pemimpin Ini Salah Tuhan Akhirnya Kita Menggunakan Cara Kita Gue Kabur Aja Coba Besok Pintu Penjara Gue Kabur Aja Mulai Merancangkan Dengan Kekuatan Dengan Tindakan Yang Mungkin Bagi Kita Baik Kenapa Karena Orang Itu Lebih Percaya Apa Yang Intimidasi Yang Dia Dengan Hari Lepas Hari Aduh Lu Diberkati Lu Mimpi Lu Lihat Pandemi Lepas Lu Lihat Tempat Kerja Lu Olang-olang Udah Banyak Diberhentikan Lu Jangan Mimpi Lu Diberkati Aduh Lu Jangan Mimpi Lu Nggak Lihat Anak Sekolah Besok Kebayaran Lagi Blah 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 Lu Tepat Lu Sepi Lihat 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 Sebagainya Energi Kita Habis Hanya Untuk Untuk Memikirkan Hal-hal Inimidasi Yang Ini Sampai Tapi Waktu Kita Tidak Percaya Sekalipun Aku Dalam Lembar Kelam Aku Tak 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 Sebab Kau Bersertaku Sekalipun Bagai Itu yang harus Menjadi Yang kita Kerjakan Hari-hari Ini Inimidasi Kita Maksud Dengan Kenapa Gue lebih Percaya Sama Janji Tuhan Aku Energi Habis Itu yang Harus Menjadi PR Buat Setiap Hidupan Kita Itu yang Harus Kita Lakukan Buat Setiap Hidupan Kita Hari Ini Sudah Dikas Tuhan Yesus Kita Sudah Dibuji Sama Tuhan Setiap Rancangan Tuhan Setiap Proses Tuhan Untuk Kita Apakah Kita Sungguh Bercaya Sama Tuhan Di Hari-hari Kita Tahu Kapan Kita Berakhir Tapi Dengar Sekali Hanya Mau Ingatkan Bersi Daripada Kita Hari-hari Ini Ada Sesuatu Yang Salah Apa Yang Kita Pikirkan Hari-hari Ini Kita Lebih Contoh Kepada Apa Yang Dibuji Katakan Mungkin Hari-hari Kita Lebih Contoh Kepada Keadaan Yang Kita Lihat Tapi Pada Saat Kita Mata Hati Kita Sama Tuhan Mata Hati Kita Sama Kebenaran Tuhan Mata Hati Sama Janji Tuhan Sampai Karena VOP Kita Menguji Menyembah Tuhan Yang Bagaimana Kita Berikan Kujian Menyembah Tuhan Terang Mengucap Syukur Sama Tuhan Itu Bagian Kita Itu Yang Harus Kita Kerjakan Hari-hari Ini Gak Ada Lagi Waktu Kita Memikirkan Hal-hal Yang Intiminasi Yang Sampaikan Buat Kita Itu Bukannya Bagian Kita Bagaian Kita Pandang Tuhan Bagaian Kita Tetap Memuji Dia Bagaian Kita Tetap Mengucap Syukur Dan Segala Perkara Itu Yang Tuhan Menghendaki Buat Kehidupan Kita Dan Pada Saat Kita Lalu Saya Percaya Kita Menyelesaikan Setiap Rancangan Tuhan Atas Kehidupan Kita Rancangan Yang Dasyat Kehidupan Kita Rancangan Yang Luar Biasa Kehidupan Kita Haleluy Saya Takut Apapun Yang Boleh Terjadi Karena Saya Percaya Dengan Pasti Saya Percaya Sangat Percaya Buat Tuhan Tidak Akan Merancangan Sesuatu Yang Celek Buat Kehidupan Saya Tuhan Tidak Pernah Merancangan Kehidupan Yang Mencelakakan Bagi Keluarga Saya Semua Tuhan Rancangkan Pasti Pasti Yang Terbaik Buat Kehidupan Saya Selain Tuhan Hari-hari Ini Bangkitkan Iman Kita Mulai Tegah Berdiri Jangan Lagi Mau Di Iniminasi Sama Inggris Kita Pegang Setiap Janji Tuhan Rancangan Tuhan Itu Yang Terbaik Buat Saya Belum Lihat Kebaikannya Tetapi Saya Percaya Ini Adalah Bagian Daripada Rancangan Tuhan Untuk Menyelesaikan Rancangan Tuhan Terkenati Buat Kehidupan Saya Yusuf Melihat Rancangan Tuhan Yang Dia Alami Ada Tekanan Yang Dia Alami Ada Fitnah Tapi Dia Mengerti Ini Bagian Proses Daripada Rancangan Tuhan Untuk Membenapi Dalam Kehidupan Yusuf Kalau Kita Punya Mindset Yang Sama Waktu Kita Punya Pola Yang Sama Seperti Apa Yang Yusuf Punya Pada Saat Itu Kita Nggak Minya Orang Yang Putus Asa Kita Nggak Minya Orang Yang Ikutan Sama Teman Teman Kita Yang Sedang Sres Kita Nggak Minya Orang Ikutan Sama Tangan Keadaan Boleh Susah Keadaan Boleh Nggak Baik Tapi Tuhan Yang Kihara Kehidupan Saya Itu Kita Menyeterang Kita Menyedi Garam Kita Tengah Orang Yang Sedang Dan Kita Juga Tengah Pasti Tapi Kita Punya Kepastian Kita Punya Tuhan Kita Sama Kita Sama 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 Mereka Nggak Pasti Kita Tapi Kita Punya Kepastian Dan Kita Punya Tuhan Yang Buat Rancangan Yang Ajaib Buat Setiap Kehidupan Haleluyah 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 Seperti itu Saya kasih Dalam Tuhan Yesus Mari Sekali Saya Menanggakan Mulai Bangkitkan Iman Lihat Ada Satu Pengharapan Yang Dasyat Yang Besar Yang Tuhan Terjakan Buat Hidupan Kita Ingat Ada Rancangan Besar Yang Tuhan Sedang Rancangan Buat Kehidupan Kita Dan Masalah Gendala Kesulitan Tekanan Itu Hanya Bagian Proses Untuk Menuju Rancangan Tuhan Yang Besar Atas Setiap Kehidupan Kita Terus Kita Penuhi Dalam Pikiran Kita Penuhi Dalam Jiwa Kita Walaupun Terus Memenuhi Setiap Kehidupan Kita Masalah Boleh Ada Boleh Ngabrah Tapi Kita Menikmati Setiap Rancangan Tuhan Yang Diberikan Buat Setiap Kehidupan Kita Seperti Main Loro Poster Sepertinya Menakutkan Sepertinya Menguatirkan Tapi Kita Percaya Akhir Pada Ujungnya Ada Satu Kesenangan Satu Kesenyuman Yang Kalau Kita Lihat Orang Loro Poster Lagi Naik Lagi Turun Orang Ketakutan Sampai Orang Kereka Tapi Pada Saat Dia Berhenti Selesai Tapi Kita Lihat Muka Mereka Tersenyum Mereka Semua Pada Ketawa Ketawa Itu Rancangan Tuhan Buat Setiap Kehidupan Kita Akhir Semuanya Ada Senyuman Ada Suka Cita Yusuf Berkata Oh Ini Rancangan Tuhan Pada Semua Orang Mesir Itu Tunduk Sampai Dia Mengerti Oh Ini Yang Tuhan Sedang Maksud Di Dalam Mimpinya Beberapa Tahun Yang Lagi Pada Sampai Panggil Orang Tuanya Panggil Papak Jadi Panggil Luarganya Adik Adik Dia Selamatkan Kelabang Dia Masih Makan Kelabang Dia Mengingat Oh Ini Yang Tuhan Maksud Dia Lupakan Semua Apa Yang Ada Di Penjara Dia Lupakan Semua Apa Yang Dia Dia Lupakan Semua Apa Yang Dia Alami Terkangan Terkangan Karena Dia Mengerti Akhir Dia Pada Cerita Rancangan Tuhan Itu Digenapi Buat Kehidupan Dia Sudah Sekali Lagi Saya Mengingatkan Jangan Keluar Dari Rancangan Tuhan Atas Kehidupan Di End Daripada Rancangan Tuhan Nanti Saya Nggak Tahu Mungkin Berapa Bulan Nanti Mungkin Berapa Tahun Nanti Oh Ini Yang Tuhan Maksud Oh Sampai Kepada End Of Story Ini Yang Tuhan Mau Ternyata Engkau Akan Tersenyum Di Sampai Kepada Melihat Oh Susahan Tekanan Masalah Yang Kepalui Itu Nggak Sebanding Kemuliaan Yang Tuhan Siapkan Buat Hidup Rancangan Tuhan Jauh Lebih Besar Daripada Rancangan Tuhan Itu Rancangan Tuhan Oh Itu Pikiran Tuhan Orang Yang Menabuh Dengan Air Mata Akan Menulai Dengan Sorak Sorak Mungkin Menabuh Dengan Air Mata Menabuh Banyak Masalah Menabuh Penderitaan Menabuh Air Mata Menabuh Menabuh Ucapan Syukur Dengan Air Mata Berdoa Dengan Air Mata Tapi Pada Sampai Lakukan Dengan Baik Dima Tuhan Dengan 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 Sorak Sorak Akan Lupa Apa Yang Penderitaan Apa Yang Penderitaan Kau Alam Sebab Di N Satu Hal Yang Besar Satu Hal Yang Hal 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 Tuhan Berkati Kita Menimpah Hal 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 masuk ke dalam perjamuan kudus hari ini, biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa dia Allah yang berjanji, dan dia Allah yang pasti mengenapi setiap janjinya atas kehidupan kita. Oke, saya minta untuk bersyukur kita, untuk mengajakkan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, baik, kau jadikan hidupku berarti. terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kami mau berdiri tegak sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, sebagai seorang yang yang percaya bahwa jangan Tuhan yang bersaham, itu terjadi dan pasti dikenapi atas kehidupan kita. kami, sehingga kami menghanyut dalam setiap masalah yang ada. Kami menghanyut melihat orang-orang sekeliling kami yang kuat, yang takut, yang pesimis, dan lain sebagainya. Tapi kami tampil berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berdiri tegak percaya buat setiap perancangan Tuhan yang besar atau setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu dengan pasti perancangan-Mu jauh lebih sempurna, jauh lebih pasien, jauh lebih besar daripada setiap perancangan kami. Apa yang kau pikirkan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan. Hari ini, Tuhan, mata kami mau memandang hanya kepada Tuhan. Mau memandang pada setiap perancangan-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup yang penuh dengan ketakutan, ketakutan, kekuatiran, dan apapun. Hidup kami adalah hidup yang berkembang hidup kami hidup yang penuh damai sejahtera. Hidup kami hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu masa depan kami baik, masa depan kami cemang, masa depan kami luar biasa. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Allah yang berjanji, Allah yang mengenapi setiap janjinya. Allah yang berjanji, Allah yang mampu mengenapi setiap janjinya. Makasih, Bapak. Nama berdoa-doa anak-anakmu Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan sehari ini. Mereka dibuatkan. Mereka peroleh sesuatu Tuhan yang habis ini. Sehingga mereka bukan sebagai orang-orang yang lebih lesu, tapi mereka menjadi orang-orang yang kuat, berdiri tegap di hadapan Tuhan. Karena mereka mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang harus digenapi oleh setiap mereka pribadi, lepas pribadi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Boleh mengingatkan kami atas setiap kasihmu. Pengorbananmu di atas kayu salib. Bukan sekedar menyelamatkan kami masuk ke surga, tapi pengorbananmu di atas kayu salib untuk menyertai kami selama kami masih adil di muka bumi. Untuk mengenapi janjimu atas setiap kami di muka bumi ini, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Oh, Riala Basyana. Mari kita persiapkan hati kita. Untuk kita boleh menerima agur sebagai lambang darah Yesus dan roti, sebagai lambang tubuh Kristus. Oh, Riala Basyana. Saya kasih waktu satu menit, dua menit untuk kita merenungkan kembali. Sebelum kita jauh meninggalkan tahun 2022, kita mulai merenungkan sejenak apa yang kita sedang kerjakan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melihat setiap lancangan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. 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 Oh, Haleluya. Bapak. Bapak. Makasih, Yesus. Makasih, Yesus. Oh, Bapak. Bapak. Haleluya. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di atas kami kita. Dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Dia memacah-macahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih dan Tuhan Yesus bukanlah roti yang kasih kita ucapkan syukur. Ada persyukuran kita dengan tubuh Kristus. Mari kita mengasami sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. bukan ke anggur yang atas yang kita ucapkan syukur. Ada persyukuran kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan kata-kata dengan kita jalan syukur dengan Tuhan. Oh ya muka syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Kudisukku Hanya bagi Tuhan Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Kudisukku Hanya bagi Tuhan Kudisukku Hanya bagi Tuhan Kudisukku Hanya bagi Tuhan Kudisukku Biar boleh mengingat Setiap pengorbanan Tuhan Nyawanya Sajar Berani Berikan buat kami Terlebih lagi Janjimu Terlebih lagi Rancanganmu Pasti kau denah Di atas setiap kami Tuhan Hanya berdoa Buat setiap mereka Terus kuatkan mereka Ingatkan mereka Bahwa Rancangan Tuhan Yang besar Atas setiap kehidupan mereka Sehingga mereka tidak hidup Dalam ketakutan Kekuatiran Mereka tidak terbawa Arus oleh Adaan yang ada Oleh teman-teman yang ada Lingkungan yang ada Tapi mereka Menitampil Menjadi pemenang-pemenang Di hari-hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Berkati semua kami Tuhan Di hari-hari ini Tuhan Kami percaya Tuhan Kemenangan pasti kami Peroleh Kemenangan pasti Kami nikmati Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah Nama Tuhan Alhamdulillah Haleluya Haleluya Semua kita yang diberkati Sama-sama kan-kan Amin Amin